Sepintas tidak ada yang berbeda dengan aktivitas keagamaan di bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Karas, Kaupaten Magetan. Di Masjid Darussalam Trangkil, para santri dan masyarakat sekitar melaksanakan sholat berjamaah mulai sholat isa hingga sholat tarawih. Akan tetapi di lokasi Masjid Trangkil, ternyata ada beberapa holakoh atau kelompok yang melaksanakan sholat tarawih jamaah dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Selain jamaah dari santri Pondok, jamaah sholat tarawih 30 juz ini juga berasal dari masyarakat umum. Ustadz Barli Musada, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro menjelaskan, sholat tarawih 30 juz sudah berjalan sejak lama. Hal tersebut didasari kecintaan para santri untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Awalnya ada seorang ustadz yang secara diam-diam sholat tarawih hingga khatam 30 juz. Seiring berjalannya waktu, pengikutnya juga banyak. Bagi yang tarawih hingga khatam 30 juz, biasanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 jam atau hingga pukul 4 dini hari. Biasanya mereka langsung sahur dan sholat subuh. Hingga saat ini ada 10 kelompok yang menenuaikan ibadah sholat sunah tarawih dengan menghafalkan 30 juz Al-Quran. Ada ustadz lah, ada ustadz seorang ustadz senior yang ingin depannya dibuat lagi tambah banyak, tahun depannya dibuat lagi tambah banyak. Mungkin kurang lebih sudah 10 tahun. Cuman awal-awal itu belum terlalu banyak peminatnya. Jadi hanya beberapa orang yang semangat, diam-diam dia melakukan, membuat jemaah yang tarawihnya sampai 30 juz. Selesainya itu menjelang sahur. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang semangat, sampai tahun ini insya Allah ada 10 kelompok, 10 jemaah yang melaksanakan tarawih 30 juz. Untuk imam itu hafid memangnya? Untuk imamnya jelas melalui seleksi yang sangat ketat. Semua imam di temboro ini harus seleksi. Bacaannya, tajwidnya, wakharijul uruf, sifatul uruf, semuanya. Tapi ada kelebihannya yang 30 juz ini, imamnya rata-rata tidak hanya satu. Karena kalau satu orang membaca 30 juz sampai sahur itu sangat berat. Akhirnya kita buat 6 imam. Satu orang nantinya hanya membaca 5 juz. Gantian sipsipan. Kalau untuk jemaahnya gimana? Untuk? Jemaahnya yang ikuti. Ah, jemaahnya ini yang luar biasa. Makmumnya ini. Enggak ganti-ganti. Jadi makmumnya ini betul-betul kuat dari awal sampai akhir dia ikut. Selain sholat tarawih 30 juz di Masjid Rangkil, juga banyak jemaah lain yang sholat tarawih dengan 1 juz, 2 juz, 5 hingga 10 juz. Untuk yang 1 juz biasanya diikuti oleh masyarakat umum atau santri baru. Semua imam sholat tarawih adalah hafid al-Quran dan melewati seleksi ketat sehingga bisa menjadi imam sholat tarawih. M. Ramzi, JTV, Magetan